Kami awal informasi pertama, sodara kericuhan antar supporter tim sepak bola PSIS dan warga terjadi di Jalan Raya Solo Semarang, Banyudono, Boyala di Jawa Tengah pada selasa malam. Iya, kericuhan diduga dipicu lemparan batu dari orang yang tidak dikenal ke arah rombongan supporter PSIS yang hendak pulang ke Semarang. Insiden kericuhan antara supporter PSIS terjadi di Jalan Raya Solo Semarang, wilayah Banyudono, Kabupaten Boyolali. Kericuhan berawal saat ratusan supporter PSIS melintas menuju Semarang bersih tegang dengan gerombolan pemuda yang tidak diketahui identitasnya. Pores Boyolali yang mengawal rombongan supporter PSIS turun tangan untuk melerai dan membubarkan kericuhan. Diduga kericuhan dipicu lemparan batu ke arah supporter PSIS oleh orang tak dikenal. Kalau yang pertama itu tak lewat, cuma berapa orang tahu-tahu dilepar batu dari gang itu. Terus langsung pergi. Yang kedua itu banyak, banyak banget. Ratusan. Itu sempat ke pansing yang dari gang situ nyelang, pada kejar ke sana sempat bentrok, ada petasan, suara petasan juga. Suasana memanas ini sebenarnya telah terjadi sejak selesai pertandingan Piala Presiden 2022 di Grup A. Antara persis kontra PSIS di Stadion Manahan Solo, diduga kericuhan ini merupakan buntut dari hasil pertandingan yang dimenangkan PSIS. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ya, saudara, sebelumnya di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, tempat digelarnya pertandingan Piala Presiden 2022 Grup A, sejumlah supporter PSIS nekat memanjat pagar untuk masuk ke stadion. Ya, dalam laga ini, saudara, PSIS ini berhasil menaklukkan tuan rumah persis dengan skor 2-1. Sejumlah supporter PSIS yang tidak sabar memaksa masuk ke dalam lingkungan Stadion Manahan Solo dengan cara naik pagar. Tugas keamanan yang terdiri dari polisi dan tentara berusaha menghalau tingkah nekat para supporter ini. Akibatulah sejumlah supporter ini, pagar pembatas masuk Stadion Manahan menjadi bengkok. Beberapa di antara supporter ini bahkan tidak memiliki tiket. Panitia penyelenggara pertandingan kemudian meminta para supporter masuk ke dalam stadion melalui pintu yang telah ditentukan. Sementara kericuan juga sempat terjadi antara supporter tuan rumah persis dan supporter PSIS. Dua supporter ini saling ejek dan saling lempar di luar stadion. Namun kericuan ini dapat diredam, sehingga perkelahian antar supporter dapat dicegah petugas keamanan. Dalam pertandingan Grup A Piala Presiden 2022 ini, PSIS memetik kemenangan dengan skor 2-1. Kemenangan antas persis membuat PSIS kokoh di puncak kelas main Grup A. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.